Kerap menabrak hingga merusak jembatan, warga di Kabupaten Batang Hari Jambi tidak tinggal diam. Ya, dari atas jembatan, warga mengadang dan melempari kapal tunda penarik tongkang batu bara yang tengah melintas. Sebuah kapal tunda atau takbut penarik tongkang batu bara yang melintasi sungai Batang Hari, Kecamatan Muara, Tembesi, Kabupaten Batang Hari, diadang warga dari atas jembatan pada kami siang. Dari rekaman video, warga juga melempari kapal hingga nyaris terbakar. Beruntung api yang mengenai kapal dapat dipadamkan kru kapal, sehingga tidak menyebar ke bagian lain. Aksi ini merupakan bentuk kekesalan warga lantaran tongkang batu bara masih nekat melintas meski operasional pengangkutan batu bara dihentikan oleh pemerintah Jambi. Kalau tongkang kita yang dari Jambi tadi, itu dikawal. Ini yang bermuat tanda dikawal. Itu kami sangat-sangat miris sekali. Tanda yang terjadi tadi, nabrak lagi apa yang terjadi. Sementara itu, polisi mengapresiasi aspirasi warga dalam menjaga aset negara. Polisi berharap warga tetap kondusif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami sampaikan dulu, kenapa setiap hari ada TNI Polri yang hadir di sini. Jangan sampai nanti bersalah persepsi, Pak. Kami berdiri itu di tengah-tengah, Pak. TNI dan Polri itu menjaga masyarakat. Warga mendesak perusahaan batu bara bertanggung jawab memperbaiki jembatan yang rusak akibat ditabrak tongkang batu bara. Rick Harsen melaporkan dari Kabupaten Batanghari, Jambi.